Salam jumpa bersama channel Suryamani Kali ini saya akan menyelusuri kampung Cipicung Untuk melihat cara bikin tampah atau nyiru Dari warga Cipicung, desa Nangerang, Cirinten, Lebak, Banten Lebih tepatnya di kampung Cikondang, Cipicung Untuk proses yang pertama tentunya kita bikin nyiru atau tampah ini Ya kita harus ngambil bambu dulu ya kan Terus kita harus bikin bambu itu dipotong-potong Terus akhirnya ya jadilah seperti ini Dan proses yang pertama itu kita ngehuak dulu seperti ini Ibu Sarah yang lagi ngehuak Ya setelah ngehuak selesai selanjutnya kita ngeraut Nah disini sudah ada wanita-wanita cantik Ada Ibu Siti yang cantik Ada Makoma juga yang cantik Dan Mamurni yang lagi ngeraut Nah gunanya ngeraut ini itu menipiskan bambu Biar nanti pas dianyam jadi enak gak sakit Nah disini juga kita lihat nih ada akang asep Akang asep ini beliau ini lagi sama ngeraut juga Jadi ngeraut bambu buat nanti bahan soko atau penahan dari nyiru tersebut Biar teteg atau page atau gak gampang rusak gitu Untuk ujungnya ini diseperti disait-sait gitu sedikit ya Dari pinggir kiri dan pinggir kanan Itu gunanya buat nanti mengaitkan Artinya itu seperti tali nanti ke ujung yang satunya itu akan disatuin Jadilah bulet terus berbentuk soko seperti ini nih Yang bapak asep ragain tuh seperti itu Nah yang tadi bapak asep raut itu akan jadi seperti ini Ini namanya soko Kalau tadi soko buat yang di dalam Nah kalau ini soko buat di luar Untuk penahan biar kuat yang namanya nyiru tersebut Dan ini dia taraaa guys Anyaman bambu yang tadi udah diraut Pokoknya udah dianyam Jadilah seperti ini Dan itu soko nya juga yang tadi udah jadi Setelah itu prosesnya kita pewengkuan Wengku itu artinya dari soko dan anyaman tadi Kita satukan jadilah bulet seperti ini Selanjutnya kita langsung ke proses pengikatan atau nalian Nah sekarang ada ibu arsanah yang akan menalikan atau mengikat Songko dan anyaman bambu tadi Biar bersatu dan jadilah seperti ini Dan untuk cara nalikannya seperti ini nih contohnya nih Jadi ditusuk untuk nyiruna tadi Terus dimasukkan tali Terus digulung dan diikat lah seperti itu Kira-kira Dan naliannya juga ini Gak semarang nalian Ini harus orang yang khusus dan kita harus belajar Kalau yang belum bisa gitu Pokoknya sangat sulit banget Kalau bagi yang belajar Oke guys Prosesnya udah selesai semua nih Jadi dari hasil yang tadi penelusuran untuk bikin tampah atau nyiru Hasilnya Ini dia Bagus banget dan rapi banget dan banyak banget tuh Bulet banget Saatnya kita jual ke orang yang sering ambilnya Oke guys sekarang saya sudah ada bersama pembeli atau pemborongnya tuh Wah luar biasa Saya akan tanya-tanya dulu Ini namanya siapa Bapak? Bapak Iskandar Bapak Iskandar Waduh dari mana Bapak ini Iskandar? Dari jauh Dari jauh ya? Waduh Dari Paneglang Ini sengaja kesini mau nyari tampah ini ya? Atau nyiru ini ya? Iya jadi nyiru ini Terus gimana ini menurut Bapak? Nyiru disini di Cipicung ini? Menurut saya angkat timpol Karena bagian anyam dan lingkarannya ini sangat rapi Sangat rapi banget ya Dan bagus banget Dan ada motif-motifnya juga Terus ini biasanya dijual berapa kalau Bapak sendiri? Kalau masalah harga cukup murah banget Banget ya Ya disini 20 Dari sininya 20 ribu Ya 20 ribu Tapi untuk diborong semuanya Kita harus mau tidak mau yang kecil ukurannya Yang besar kita harus angkut Seperti itu ya 20 ribu 20 ribu Nanti gimana kemumpulatannya aja Harga segitu gitu Mungkin bisa murah lagi kalau Gimana ininya aja ya? Karena banyak produksinya disini Oke Terus nanti dijualnya kemana ini kira-kira? Dijual ke kota Kota biasa ya Juga ya diinfor Kita sediakan mobil Oke Terus berbagai anyam-anyaman Seperti jihit Terus ada Apa namanya hasil pan ya Bokok gitu ya Bokok, bakul Dan semua kerajinan Pokoknya semua kerajinan tangan ya Varian semua kita angkut Ekspor ke kota Dan kita juga agak jauh-jauh menjualnya Ternyata Sangking murah dan Sangking bagusnya Kualitasnya juga bagus ya Lupanya dijamin kuat ya Untuk Apa namanya Kipik-kipik Napi ya Buat Napi Tuh Iya Seperti itu Oke Jadi kalau Napi Enak pakai ini Oke Terima kasih ya Bapak informasinya Semoga laku laris manis di pasaran Dan nanti bisa beli lagi Ke kampung Cipicung Nangerang ini Terima kasih Itu dia guys Proses untuk cara Bikin nyiru Atau Tanpa khas Orang Sunda Semoga menambah wawasan kamu Dan Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa lagi Di petualangan surya berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.